Beragam fakta unik sejarah tembok besar Tiongkok yang fenomenal. Tembok besar Tiongkok merupakan salah satu peninggalan masa lalu yang spektakuler. Awalnya, tembok ini dibangun untuk menghalau musuh. Dibangun selama berabad-abad, ini merupakan salah satu tembok termahal di dunia. Jutaan orang berkorban demi pembangunan tembok yang luar biasa ini. Di balik kemegahannya, ada banyak fakta unik sejarah tembok besar Tiongkok yang jarang diketahui orang. Dibangun oleh serangkaian pemerintahan selama lebih dari 2000 tahun, tembok besar Tiongkok bukanlah bentangan bukanlah satu tembok panjang dan tak terputus. Ini sebenarnya adalah rantai dari struktur yang berbeda, tulis Lorraine Boy Soniwold di laman Smithsonian Magazine. Di antaranya ada benteng, gerbang, menara pengawas dan tempat berlindung. Bahkan ada celah besar di antara bagian yang berbeda. Panjang resmi tembok itu adalah 21.196 km. Ini dirilis pada tahun 2012 oleh administrasi warisan budaya negara Tiongkok setelah studi selama lima tahun. Konon tembok besar Tiongkok dibangun untuk menghalau musuh. Tapi ternyata tembok itu bukan cara yang efektif untuk menahan penjajah. Bangsa Mongol, Manchu, dan lainnya semuanya menerobos pertahanan besar ini. Mereka bahkan membangun dominasinya di balik tembok. Genghis Han dan Kubilai Han dengan mudah menerobos tembok pada abad ke-13. Pada bulan September 1550, penjajah Mongol Altan Han memimpin puluhan ribu perampok untuk menyerang melewati tembok besar. Mereka membunuh ribuan warga sipil Tiongkok dan menjarah pedesaan. Bergantung pada dinasti mana yang berkuasa, tembok itu bahkan tidak terlalu diperlukan. Dinasti Tang hampir tidak membangun tembok, karena keluarga kekaisaran adalah bagian dari Turki dan terampil dalam peperangan dan diplomasi Asia Tengah, tulis Peter Hessler untuk New Yorker. Selama dinasti Ming, tembok itu adalah salah satu dari tiga strategi untuk menghadapi bangsa Mongol. Dua lainnya termasuk melakukan serangan dan menyuap para pemimpin penting dengan hadiah atau akses ke perdagangan. Mitos tentang tembok besar Tiongkok yang bisa dilihat dari bulan. Pada tahun 1923, muncul mitos yang paling bertahan lama tentang tembok itu. Disebutkan bahwa tembok besar adalah satu-satunya karya manusia yang terlihat dari bulan. Pembangunan tembok pertama kali diprakarsai oleh Kaisar Kim Si Huang sekitar tahun 220 sebelum masehi. Selama berabad-abad, kekaisaran Tiongkok terpecah menjadi banyak faksi geopolitik. Selama periode negara berperang, sebagian besar tembok dibangun untuk membentuk batas antara kelompok yang berbeda. Ketika dinasti Kim memerintah, tembok antar negara bagian dihilangkan dan beberapa digunakan kembali untuk membentuk perbatasan antara kekaisaran Tiongkok dan orang barbar di utara. Terima kasih telah menonton!